Your Money, Your Food malam hari ini langsung kehadiran Pak Thomas Lembong, namanya disebut berkali-kali oleh Mas Gibran. Disampaikan tadi ya, apakah pertanyaan Cahimin dibisiki oleh Pak Tom? Tapi seperti apa mungkin Pak Tom menanggapi tadi apa yang disampaikan dan juga berlangsungnya debat. Baik, saya sangat mengapresiasi ucapan Mas Gibran yang berkali-kali menyebut nama saya. Ya tentunya selama tujuh tahun saya membuat contekan dan menulis pidato dan putri bicara bagi ayahnya, Pak Presiden. Dan saya bisa mendeteksi sebuah rasa rindu mungkin ya, bahwa saya tidak lagi disitu untuk memberikan masukan-masukan yang berkualitas. Tapi sekarang yang menarik memanfaat daripada masukan saya adalah Pak Anies dan Pak Mohaimin. Jadi saya sangat mengapresiasi, harus saya tegaskan bahwa saya hanya muka publik dari sebuah tim yang luar biasa. Yang banyakan anak muda, cerdas, sangat cemerlang. Jadi apa yang dilihat publik mungkin saya, tapi ini sebetulnya teamwork yang sangat membanggakan, yang memberikan substansi dan materi kepada Pak Mohaimin selama ini. Saya mau menanggapi bahwa tadi Mas Gibran menyampaikan, kita menyampaikan fakta-fakta yang menakutkan dan pentingnya optimisme. Sebetulnya saya suka bilang yang lebih penting daripada optimis atau pesimis adalah kita harus realis, realistis. Jadi fakta data. Apakah itu menyenangkan atau pahit, itu hal kedua, terpisah. Tapi kita harus menyampaikan apa adanya. Dan itu justru yang saya banggakan selama tujuh tahun membuat contekan-contekan, masukan-masukan kepada Pak Presiden. Kita menyampaikan apa adanya, hal-hal pahit. Karena itu permulaan dari perubahan dan perbaikan. Jadi, jangankan optimis, pesimis, atau realis. Yang harus kita hindari lagi adalah bombastis. Tapi tadi ada poin kritis yang disampaikan oleh Mas Gibran dalam debat tadi, berkaitan juga dengan LFP dan juga upaya transisi energi seperti apa, upayanya agar tidak menguntungkan negara lain ataupun juga China. Dan di satu sisi juga tadi sempat dibahas juga, berkaitan juga dengan seperti itu. Seperti apa, Pak Tom? Jadi, yang disampaikan Pak Mohaimin tadi betul sekali. Kita menjadi korban daripada kebijakan yang kita bikin sendiri. Kita sama sekali tidak anti-hilarisasi. Hilarisasi itu ada di dalam visi-misi Anies Mohaimin juga. Yang kita anti adalah hilarisasi yang tadi disebut Pak Mohaimin ugal-ugalan. Berujung kepada konyol, karena senjata makan tuan. Kita sangking gencarnya mengejot, smelter nickel, kemudian membanjiri dunia dengan supply nickel, sampai harganya anjlok, itu malah berbalik kepada kita sendiri. Akhirnya kita sendiri yang merugikan diri kita sendiri. Tadi ini seguh berkaitan dengan kebohongan publik seperti apa, Pak Tom? Saya kira harus dilihat lagi ya. Yang saya sebut di podcast itu adalah semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok. Bukan semua mobil Tesla. Jadi, semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok menggunakan baterai LFP. Jadi, mohon dilihat lagi di podcast tersebut. Sangat jelas. Tentu saya tahu bahwa mobil Tesla di Amerika menggunakan baterai nickel. Okey.